Sejak beberapa waktu terakhir, Kabupaten Asap sudah menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, diakibatkan oleh kebakaran lahan yang terjadi di sejumlah titik. Hingga selasa sore, BMKG Spadio mencatat ada 49 titik api dan tertinggi ada pada Kabupaten Kuburaya, yakni 29 titik. Sudikno, Subkoordinator Data dan Informasi Stamid Spadio Pontianak, menyebut akibat kebakaran hutan dan lahan, BMKG mencatat jarak pandang di Bandara Internasional Spadio Pontianak sudah mengalami gangguan sejak 10 Februari lalu. Jarak pandang tersebut kini hanya berkisar 1000 hingga 4000 meter, yang terjadi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai 4 dini hari. Di Bandara Subadio Pontianak ini sudah terpengaruh oleh adanya asap, jarak pandang sudah sekitar 1000, 1000 meter hingga 4000 meter pada jam 14.00 atau pukul 2 siang hingga pukul 4 pagi atau subuh. Dan diperkirakan kondisi curah hujan yang rendah ini masih akan berlangsung hingga satu minggu. Sudikno menambahkan, jika dalam seminggu ke depan curah hujan masih rendah dan potensi mudahnya kebakaran hutan dan lahan ini diprediksi hingga tanggal 20 Februari mendatang, dengan status mudah dan sangat mudah terbakar. Septa Pond TV memberi tekan. Terima kasih telah menonton!